Terbongkar alasan Nadia Mustika dititipkan ke panti, sang kakak tegas bukan dibuang ibu. Kisruh permasalahan mantan istri Rizkida, Nadia Mustika dengan keluarga kandungnya rupanya belum juga usai. Nadia Mustika tetap tak mengundang keluarganya ke pernikahannya dengan Iqbal Rosadi. Usut punya usut, alasan Nadia enggan mengundang keluarga kandungnya dikarenakan selama ini hidupnya tinggal di panti asuhan. Terkait hal tersebut, kakak Nadia Mustika memberikan penjelasannya. Dikutip dalam Youtube Waswas, Kamis, 30 November 2023, kakak Nadia Mustika dengan tegas menyebut bahwa ibu satu anak itu tidak dibuang ke panti. Secara terang-terangan, kakak Nadia menyebut bahwa semasa adiknya masih bayi, ia diminta oleh bapak asuh. Waktu Nadia bayi, ia diminta oleh almarhun papa asuh. Jadi ibu saya tidak membuang atau memberikan Nadia ke siapapun, tegasnya. Bahkan, papa asuh Nadia mengutarakan tetap akan memperkenalkan Nadia dengan ibu kandungnya saat Nadia dewasa kelak. Jadi waktu itu ada pernyataan dari papa asuh yang meminta Nadia waktu bayi, ia bilang, silakan ibu bekerja, bekerja kemanapun mau keluar kota silakan. Lalu dia bilang, ketika sudah dewasa akan tetap saya perlihatkan sesungguhnya bahwa itu latar belakangnya memang dia ibu kamu yang melahirkan kamu, terangnya. Kakak Nadia pun merasa geram dengan netizen yang terus menghujat ibunya, yang seolah-olah membuang Nadia ke panti asuhan. Padahal, menurut kakak Nadia, cerita aslinya bukanlah seperti itu. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.